Intro Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang ekosistem Diketahui gambar rumah dan daerah sekitarnya Seperti pada gambar, ditanyakan sebutkan komponen-komponen yang berada di dalam gambar itu Kemudian yang ketiga, adakah interaksi antar komponen yang satu dengan yang lainnya Baik sahabat friendly, untuk menjawabnya Komponen-komponen dalam manuk hidup itu ada Ini komponen, yang pertama adalah komponen biotik Dan yang kedua komponen abiotik Nah, dalam gambar tersebut komponen biotik terdiri dari Hewan, ini ada hewan ya Hewan, kemudian ada Tumbuhan Kemudian komponen abiotiknya terdiri dari ada Air, kemudian tanah, cahaya, batu Ini komponen-komponen pada gambar tersebut Kemudian, untuk pertanyaan yang ketiga Adakah interaksi antara komponen yang satu dengan yang lainnya Itu ada Ada ya Ada interaksi Ada interaksi Interaksi Apa interaksinya? Kita melihat Tumbuhan Membutuhkan air Digunakan untuk fotosintesis dengan bantuan cahaya Kemudian Air Air di dalam kolam tersebut Ini kolam ya Ini Di sini Dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di dalam kolam ini Seperti mungkin ikan Dan Tumbuhan-tumbuhannya ada di dalam air tersebut Untuk melangsungkan kehidupannya Bernafas Dan lain sebagainya Jadi Untuk interaksinya Yang nomor tiga adalah Ada Ya Ada interaksi Berupa Hubungan antara biotik dan abiotik Sehingga Keduanya saling Bisa Membantu satu sama lainnya Contoh Pada tumbuhan dan Air Pada proses Berlangsungnya Fotosintesis Baik sahabat pendidik Cukup sekian pembahasan materi ekosistem kali ini Semoga bisa membantu dan memberikan gambaran Terkait dengan Komponen-komponen Yang ada pada gambar tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.